Serotan lainnya, saudara, satu individu bunga rafflesia mekar sempurna di perkebunan milik warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bunga berukuran besar dengan diameter 82,2 cm itu termasuk spesies sangat langka yaitu rafflesia tuan mudai. Bunga rafflesia tuan mudai berdiameter 82,2 cm mekar sempurna di perkebunan milik warga di Desa Matuahiliya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini merupakan titik kedua bunga raksasa yang sangat langka itu tumbuh dan mekar di Kabupaten Agam. Sebelumnya, pada 2017 lalu, bunga ini tumbuh dengan diameter 107 cm di kawasan jagar alam Maninjau. Rafflesia tuan mudai dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Temuan bunga ini disambut gembira oleh para pegiat wisata di Kabupaten Agam karena dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Ini sangat berpotensi untuk dikunjungi oleh apalagi yang wisata menurut khusus di Adventur. Harapan kita ke depannya ke poli negari atau pemerintah negari setempat ini lebih ditingkatkan atau dibentuk ke suatu komunitas atau pokudaris untuk mengelola. Kita berharap ini akan terus dikembangkan kabarnya di sekitar sini ada lagi yang ditemukan oleh warga. Semoga ini bisa dikembangkan. Di dunia, bunga rafflesia tuan mudai hanya tumbuh di Malaysia dan Indonesia. Tepatnya di negara bagian Sarawat dan Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam, bunga rafflesia tersebar di 17 lokasi yaitu di Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Paluoh, Baso, Kamang Magek, Tilatan Kamang, Malalak, dan Matua. Rio Yohanes, Kompas TV, Agam, Sumatera Barat.